Oke, kita lanjutkan praktikum hari ini, yaitu teori dan praktek dalam pembuatan komponen database query. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan program aplikasi database data pasien ini. Kita sudah menginputkan data, kemudian mencoba seluruh tombol data, itu sudah kita lakukan. Dan sebelum memulai praktikum pembuatan query, pastikan dulu data sudah terisi, adik-adik. Seperti contoh punya saya, data sudah terisi sebanyak 20, seperti ini. Ada 20 rekod yang sudah terisi seperti ini. Baik, sebelum masuk ke praktikum, ada baiknya kita pahami dulu seperti apa teori dari komponen database query. Baik, komponen database query. Query merupakan bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Fungsi utama query yaitu untuk menampilkan, mengubah tampilan, dan menganalisa sekumpulan data. Jadi semuanya itu kita namakan manipulasi data. Query merupakan sebutan singkat dari SQL, Structure Query Lineage. Sedangkan SQL itu sendiri merupakan bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam DBMS, yang biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk manipulasi data. Oke, itu sekilas tentang query ya. Desain dari query. Nanti tampilan desainnya seperti ini ya. Kita ada penentuan tabel pasien, kemudian pemilihan field yang akan ditampilkan di query. Ini sangat sederhana dan sangat gampang. Tools yang akan kita gunakan nanti adalah query design di menu create ya. Ada query design. Baik, tahapan pembuatan desain query. Yang pertama adalah memastikan database sudah berisi record atau data. Yang kedua, dalam praktek kita kali ini, minimal database-nya harus sudah berisi 20 record atau data. Kita sudah kerjakan tadi, 20 record data. Kemudian memilih tabel yang akan di query. Selanjutnya, menentukan field-field yang akan ditampilkan dalam query. Yang kelima adalah menjalankan query-nya. Yang keenam, melihat hasil query. Yang ketujuh adalah melihat tampilan bahasa SQL. Yang ketujuh ini hanya melihat tampilan seperti apa sih bahasa SQL itu. Baik, hal-hal penting tentang query di Microsoft Access. Yang pertama adalah query akan sangat berguna jika suatu DBMS sudah memiliki record atau data yang banyak ya. Yang sudah ribuan data, jutaan data itu, query akan sangat membantu dalam memilah-milah data. Yang kedua, pembuatan query dilakukan jika diperlukan ya. Query ini dilakukan jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, tidak usah ditampilkan query-nya. Yang ketiga adalah akan keliru jika menampilkan seluruh field komponen database tabel ke dalam query ya. Jadi, sangat keliru sekali jika seluruh field ditampilkan dalam query. Kalau melihat seluruh field dalam query, itu sebaiknya adik-adik membuka komponen tabel ya. Di sana sudah semua kelihatan datanya. Jadi, jangan sampai seluruh field itu tampil dalam query. Yang keempat adalah query tidak perlu disimpan walaupun bisa disimpan. Tidak perlu disimpan. Nah, sedangkan yang kelima adalah query bisa juga menjadi sumber data dari komponen database report. Jika mau membuat report berdasarkan query itu bisa. Tapi simpan dulu hasil query-nya. Baik, itu hal penting tentang query. Selanjutnya, kita langsung masuk ke tahapan peratikum ya. Karena peratikumnya ini sangat simpel dan sederhana, kita langsung peratikum. Silahkan dibuka dulu database pasiennya ya. Oke, tampilan seperti ini. Yang pertama harus adik-adik pastikan seluruh bagian data sudah terisi ya. Bisa dicek di laporan dulu. Oke, sudah terisi ya. Data sudah terisi sebanyak minimal 20 record. Kita close report-nya. Kita munculkan panelnya yang sebelah kanan. Kemudian kita munculkan juga menu-menu di bagian atas. Baik, untuk membuat query, kita masuk ke menu create. Kemudian pilihannya adalah di bagian queries ini. Di sini ada query design. Query design. Silahkan di klik. Oke, ini tahapan pemilihan tabel. Jika nanti ada banyak tabel di sini, kita harus pilih-pilih yang mana tabel mau di query. Kalau sekarang kebetulan ada satu tabel, berarti kita pilih tabel yang sudah ada ya, yaitu tabel pasien. Saya klik tabel pasien, kemudian saya tekan tombol add di bawah. Satu kali add. Setelah muncul seperti ini, langsung close di bagian ini. Bisa close, tombol close, atau tombol silang sebelah sini. Baik. Tampilan design query seperti ini ya, adik-adik. Baik, contoh kasus query yang pertama ya. Nanti kita akan dua kali kasus ya. Tampilkan nama pasien, tanggal lahir, dan nomor telepon. Jadi, tampilkan nama pasien, tanggal lahir, dan nomor telepon. Caranya mengerjakan adalah, perhatikan baris dan kolom di bagian bawah ini. Baik, di baris pertama, kolom pertama ya, di bagian field, silakan pilih di sana nama pasien. Kolom kedua di baris field, silakan pilih tanggal lahir. Kolom ketiga di baris field, silakan pilih telepon. Jadi, sesuai kasusnya ya, tampilkan nama pasien, tanggal lahir, dan telepon. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita jalankan query-nya. Untuk menjalankan query, di menu design ini, ada run ya, yang bergambar tanda seru seperti ini di menu bagian atas sebelah kiri. Tinggal klik run. Oke, tampilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil query. Jadi, query-nya hanya seperti ini, adik-adik, sangat gampang. Dari tabel pasien yang besar dan banyak seperti ini, kita bisa pilih-pilih menjadi tampilan query yang lebih simple seperti ini. Itulah fungsi query, memanipulasi tampilan tabel. Oke, kita sudah mengerjakan query, sudah melihat hasilnya. Yang terakhir adalah bagaimana sih bentuk dari bahasa SQL-nya. Untuk melihat bahasa SQL-nya, silakan adik-adik klik menu view di pojok kiri atas. Ada view ya. Kemudian pilih SQL-view. SQL-view. Oke, seperti inilah bahasa dari SQL-nya ya. Structure query language, yaitu select dari tabel pasien itu ada nama, dari tabel pasien itu ada tanggal lahir, dari tabel pasien itu ada telepon, from tabel pasien. Seperti inilah bahasa query-nya. Baik, bahasa query sudah. Selanjutnya kita contohkan lagi query yang kedua. Kita close dulu query-nya. Query nggak perlu disimpan ya, jadi kita pilih no di sini. Baik, kita kembali membuat query lagi satu. Klik tombol create, kemudian pilih query design. Pilih tabel, tekan add, kemudian close. Selanjutnya, untuk kasus kedua, tampilkan nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian asuransi, dan golongan darah. Nama pasien, jenis kelamin, asuransi, dan golongan darah. Baik, caranya mengerjakan adalah kolom pertama baris pertama, nama pasien. Kolom kedua baris pertama, jenis kelamin. Kolom ketiga baris pertama, asuransi. Kolom keempat baris pertama, golongan darah. Jadi, tampilkan nama pasien, jenis kelamin, asuransi, dan golongan darah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita run. Kita klik tombol run di pojok kiri atas. Baik, hasilnya akan seperti ini. Akan tampil nama pasiennya, kemudian jenis kelaminnya, asuransi yang digunakan, dan golongan darahnya. Kalau adik-adik mau melihat bahasa SQL-nya, tinggal klik view, SQL view. Jadi, seperti ini bahasa SQL-nya. Baik, query sangat gampang. Jadi, materinya juga sangat simple. Silakan query satu di sebelah sini, klik kanan dan close. Kita nggak usah simpan ya, pilih no. Jadi, adik-adik, seperti itulah aplikasi database dalam Microsoft Access. Kita sudah menyelesaikannya ya. Semoga ilmu ini berguna bagi adik. Siapa tahu nanti adik menjadi seorang wira swasta ya, seorang entrepreneur, daripada harus membeli program database, buat program yang sederhana seperti ini. Ini akan sangat membantu dalam usaha yang adik buat nanti. Baik, dengan berakhirnya materi query, berakhir juga materi pembuatan aplikasi database ya. Ini juga merupakan permohon terakhir di materi saya. Silakan kerjakan tugasnya yang sudah saya siapkan di LAMS ya. Ada dua tugas di sana, ada pengumpulan tugas latihan yang ini, dan ada tugas tambahan. Silakan dibaca di LAMS dan silakan kerjakan. Baik, sekian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.